Warga Muhammadiyah sekabatan Banyuwangi menggelar sholat idul adha 1444 Hijriah pada hari Rabu 28 Juni 2023. Sholat idul adha ini lebih cepat satu hari dari keputusan pemerintah yang jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023. Rabu kemarin warga Muhammadiyah tersebut melaksanakan sholat idul adha di 57 tempat, yakni di lapangan dan juga masjid. Beginilah suasana sholat idul adha 1444 Hijriah di lapangan RTH Genteng yang diikuti oleh ribuan warga Muhammadiyah pada Rabu Baggi. Selain di RTH Genteng, warga Muhammadiyah juga terlihat melaksanakan sholat idul adha di lapangan depan SD Negeri 6 Kebiritan. Selain itu, di dua tempat tersebut ada 57 tempat, yakni lapangan dan juga masjid. Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyuwangi Ainur Rofiq yang sekaligus imam sholat di RTH Maron menjelaskan bahwa keputusan sholat idul adha pada hari Rabu ini merupakan keputusan pimpinan Muhammadiyah Pusat. Perbedaan ini bukan menjadi pemejah belah akan tetapi sebagai warna kebidakaan di Indonesia, serta saling menghormati satu sama lain. Tema khutbah tahun ini yaitu untuk memperbanyak kurban dan jangan sampai menjadi orang yang terputus amalnya. Perbedaannya ya ada, tetapi ini merupakan perbedaan yang membawa rahmat. Kita sebagai warga Muhammadiyah taat kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, kepada keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, dan kita menghargai bagi pemerintah yang akan melaksanakan besok. Jadi tidak saling mengganggu, malah ini menjadi warna kebidakaan di Indonesia. Harapannya kita tetap hidup rukun, ya saling menghormati, tidak saling mengejek, tidak saling mencari kebenaran diri sendiri. Semuanya benar, karena semuanya ibadah itu didasarkan dari keyakinannya, dan keikhlasannya karena Allah SWT. Oke, siapa nama lengkap? Ainur Rofik MPDI. Ainur Rofik menambahkan bahwa sholat idul adha terbagi di 57 tempat, yaitu di lapangan dan masjid sekabupaten Banyuwangi, diantaranya di RTH Maron, RTH Singojuru, lapangan Belabangan, lapangan Serono, dan beberapa tempat lainnya. Dari Eka, JTV Banyuwangi.